Intro Pelaku pembunuhan kakak beradik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya dibukuk polisi ketika akan melarikan diri. Petugas terpaksa menembak pelaku akibat melawan saat akan ditangkap. HF warga pelosok Kabupaten Kediri ini berjalan terpincang-pincang ketika akan dimendai keterangan di Mapol Resta Sidoarjo. Tersangka yang diduga membunuh kedua anak mantan majikannya ditangkap petugas Resmopol Resta Sidoarjo di kawasan semampir kecamatan Sedati Sidoarjo ketika akan melarikan diri. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melawan. Di depan petugas tersangka mengaku menghabisi kedua korban karena sakit hati cintanya ditolak. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan pisau, baju, helm dan satu unit mobil sebagai barang bukti. Kita amankan di suatu penginapan di daerah Sedati. Di daerah Sedati, ini di penginapan Kuyo. Saat kita lakukan penggerupukan, ini yang bersangkutan awal mulanya tidak mau membukakan. Kemudian kita lakukan upaya paksa dengan pihak losmen di sana. Kemudian tersangka berupaya untuk melakukan tindakan tugas terukur terhadap pelaku. Tersangka dijerat pasal 338 dan 365 KUHP pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman masing-masing 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Dusun Medoro Sukun Sidoarjo Jawa Timur geger dengan temuan jasad dua wanita kakak beradik. Ibu korban Trianti pertama kali menemukan jenazah kedua anaknya di dalam sumur usai pulang dari warung kopi miliknya. DV 20 tahun dan DC 12 tahun diduga dibunuh mantan karyawan orang tua korban yang bekerja sebagai penunggu warung kopi. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Yoyo Agusta, AI News melaporkan.